Dua rumah sakit terujukan di Jawa Barat, Rumah Sakit Paru Rotin Sulu dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini tengah menangani pasien yang diduga terpapar virus corona. Tiga pasien berada di RSP Rotin Sulu dan lima pasien berada di RSHS. Meski para pasien dalam kondisi stabil, pihak rumah sakit tengah menunggu hasil dari badan penelitian dan pengembangan kesehatan untuk memastikan status para pasien. Rumah Sakit Paru Rotin Sulu kembali menerima satu pasien dugaan terpapar virus corona. Pasien laki-laki di bawah 60 tahun itu masuk ke RSP Rotin Sulu pada Sabtu 7 Maret 2020. Sebelumnya RSP Rotin Sulu tengah menangani dua pasien yang masuk 3 dan 5 Maret 2020. Hingga Senin sore total ada tiga pasien dalam pengawasan COVID-19 di RSP Rotin Sulu. Direktur utama RSP Rotin Sulu, Edi Sampurno, menyatakan ketiga pasien masih menjalani perawatan di ruang isolasi. Ketiganya merupakan warga Jawa Barat. Berdasarkan riwayatnya, ketiga pasien tersebut sempat bepergian umroh. Riwayatnya tentu dia ini datang dari umroh ya, kemudian juga ada demam, batuk yang ditenggorokan ya. Kemudian kita periksa radiologinya, itu ada sedikit klek di parunya. Yang tanggal 3, tanggal 5, dan tanggal 7 belum keluar semua ya. Jadi kita menunggu hasil dari Ritbangkes, yang tanggal 3 sudah menunjukkan perbaikan ya. Yang tanggal 5 juga seperti itu. Sementara itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung saat ini ada 5 pasien dalam pengawasan. Keempat pasien itu masuk pada 4, 5, dan 8 Maret 2020. Dua pasien memiliki riwayat pulang umroh dan dua lainnya berasal dari salah satu klub dansa di Jakarta. Sementara satu orang pasien lain masuk pada 9 Maret 2020 dengan riwayat pulang dari Makau dan rujukan dari Rumah Sakit Dr. Selamet Garut. Saat ini kondisi keempat pasien dalam kondisi stabil dan satu pasien menggunakan ventilator. Seluruhnya sudah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penanganan dan pemeriksaan. Saat ini kita sedang menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium yang kita kirim ke Jakarta. Hingga saat ini Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung menangani 11 pasien, 6 pasien dinyatakan negatif dan sudah dipulangkan. Sedangkan Rumah Sakit Paru Rotin Sulu total menangani 5 pasien, 2 pasien sudah dipulangkan dengan kondisi negatif. Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Rotin Sulu merupakan 2 dari 7 rumah sakit terujukan di Jawa Barat untuk menangani virus corona. Zayul Haq, Kahfi Jati, Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!